Jika kita masyarakat Indonesia melihat sosok ini, pasti tentu kalian tahu siapa beliau. Ya, benar. Beliau adalah Insinyur Soekarno, sang bapak peloklamator Indonesia. Soekarno lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Jawa Timur. Soekarno kecil sangat menyayangi keluarganya. Dalam kisahnya, Soekarno pernah bercerita dalam buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Mengatakan, ibunya yang selalu bercerita tentang kepahlawanan leluhurnya melawan penjajahan Belanda. Soekarno kecil sangat senang mendengarkan cerita-cerita itu. Ibu selalu bercerita kisah-kisah kepahlawanan. Kalau ibu sudah mulai bercerita, aku lalu duduk di dekat kakinya dan dengan haus meneguk kisah-kisah yang mereka ceritakan tentang perjuangan-perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ujar Soekarno kecil. Ibu Soekarno bernama Ida Ayu Nyoman Rai, perempuan asal Bali, dan ayah Soekarno bernama Raden Sukemi, sostro duharjo. Dalam versi lain menyebutkan Sukeni. Ayah Soekarno adalah seorang guru. Sukeni selalu menyempatkan diri untuk mendidik Soekarno di rumahnya. Menurut Soekarno, ayahnya adalah guru yang keras, yang selalu mengajarinya, membaca, dan menulis tanpa kenal lelah walaupun berjam-jam lamanya. Hayokarno, hayokarno, hafalkan ini di luar kepala, hanacaraka, hayokarno, hafal ini, abcd, dan terus-menerus sampai kepalaku yang malang ini terasa sakit, kenang Soekarno. Sementara itu, sebagai seorang anak bangsawan yang terpanggil untuk memimpin rakyatnya, ibuku Ida Ayu asalnya dari keturunan bangsawan. Bapak, asalnya dari keturunan Sultan Kediri, merupakan suatu kebetulan ataupun suatu takdir padaku, aku dilahirkan dalam lingkungan kelas yang berkuasa. Pengabdianku untuk kemerdekaan rakyatku bukan suatu keputusan yang tiba-tiba aku mewarisinya, ujar Soekarno kecil. Ya, mungkin itu sedikit cerita tentang Soekarno kecil. Semoga dengan yang sedikit ini bisa memberi kita motivasi untuk memberikan pencerahan kepada kita untuk lebih bersatu lagi sebagai bangsa yang besar dan hebat seperti yang diinginkan Soekarno. Sekian, terima kasih. Sampai bertemu dalam cerita selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.